Terima kasih. 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 Kau ada di situ. Dan kehendakmu jadi. Karena dama Yesus akan dipermuliakan. Melalui perilaku kita, pilihan kita, tindakan kita, diskusi kita. Nama Yesus dipermuliakan. Rauh Kudus silahkan bekerja sesuai kehendakmu. Kami berserah padamu. Kami berikan segala hormat bujian kemulia hanya bagimu dalam nama Yesus. Amen. Alright. Saya mau kasih kunci satu hal setelah kita belajar perjalanan menuju manusia yang otentik jati dirinya. Di dalam Kristus. Di luar Kristus kita ketemu manusia palsu kita. Manusia yang tak sebetulnya. Manusia yang penuh sanduara. Manusia yang penuh topeng. Manusia yang berdalih. Manusia yang bisa kayak dua wajah. Nggak skizgofrenik. Tapi ujungnya akan ke sana loh. Dimana satu hal Anda berkata. Aduh gue takut. Tapi karena kesucian, karena liturgis agama Anda atau apa Anda mesti kelihatan berani, kuat dalam Tuhan. Padahal itu bukan diri Anda. Nanti Anda pulang remuk dan lama-lama Anda sakit jiwa. Hari ini saya mau kasih tau pada Anda bahwa Yusuf. Di Masmur 105 ayat 16 sampai 20. Dia tidak sama sekali menutupi kelemahan dia. Dia tidak sama sekali memakai topeng untuk keberadaan kemanusiaannya dia. Waktu dia difitnah dan dijual dan dikhianati dengan tujuan biar mati pelan-pelan. Oleh kakaknya Simeon dan Lewi. Dia dibuang ke sumur yang tak berair. Itu menamanya mati pelan-pelan. Namun, kakaknya berkata di kejadian 45. Ingat nggak waktu kita mau masukin ke dia? Mau dibunuh di sumur yang tak berair. Dia tuh sampai sesek nafas memohon-mohon loh. So, dia proses dia punya emosi. Walaupun dia pria. Ganteng, cakep, 17 tahun. Sangat muda. Sangat vibrant. Sangat alive. Lagi puncak-puncaknya. Lagi kehidupannya mau mekar. Tapi mau dibunuh. Mau disekep dia. Supaya mati. Mati lemes. Namun, visi Allah terlalu kuat di dalam Yusuf. Dia bayangkan. Dia gambar di seluruh dinding. Dari sumur itu. Visi Allah 12 berkas gandum. 12 bintang matahari dan bulan. And itu terus yang dia ngeliat. Automatically, dia bicara. Dia dengar suara Tuhan. So, today. Dengan segala kelemahan Yusuf yang dia sadari. And dia bawa ke Tuhan. Jadi sumur itu tidak membawa keburukan. Sumur membawa kebaikan. Ingat ya. Apa yang John Milton ajarkan. The paradise lost. Hidup kita yang penuh kejahatan. Negatif, tekanan, depresi, stres, ketakutan. Even hell itself. It can be a compose of your life. Itu bisa menjadi pupuk-pupuk organic hidup kita. Tapi kalau mati semua. Yang mestinya mati. Akan keluar kehidupan baru. Itulah ciptaan kita. Ciptaan baru kita di dalam Kristus. 2.15.17. Mari. Saya ajak Anda dengan judul yang baru. Self-awareness. Saya ajak Anda. Satu hal orang kok mengeluh. Mengasih tahu. Menasehati. Bahwa sikap-sikap perilaku. Keputusan saya yang buruk. Dan menyakitin orang. Dan membuat orang itu tidak dihormati. Dan anything lah. Satu hal ditegur. Satu hal sadar. Rakan hal itu. Dan sadar saya butuh Tuhan. Nah kata sadar diri ini. Self-awareness is key to your journey to internal inner man transformation. Ini adalah kunci daripada perjalanan Anda menuju transformasi jiwa Anda sampai Yesus datang kedua kali sampai Maranatha. The journey doesn't stop. Karena Anda arrive at something. Saya suka apa yang Paulus katakan di Filipi 3. Ayat 10, 11, 12, 13. I counted not that I have arrived. Saya itu gak anggap diriku udah tiba loh. No. I have not arrived yet. Padahal kalau dilihat pelayanannya orang anak-anak kecil aja dengerin dia khutbah. Ngantuk karena semalam suntuk jatuh mati instan loh. Dia peluk oleh, dipeluk oleh Paulus. Kuasa hadirat Allah yang ada di Paulus. Bangkitkan sel yang mati itu. Dan hidup Allah masuk lagi ke anak itu. Dan dia bangun tidur. Dan dia lanjutin lagi pelajaran firman Allah. Isn't it amazing? Saya berdoa saya punya roh kebangkitan yang kuat seperti itu. Diisi tiap hari. Sehingga Anda yang ngantuk-ngantuk sambil dengerin saya. Bisa langsung kejut melek lagi gitu loh. Gak usah pakai kopi bisa melek terus gitu loh. Isn't it amazing? Nah. Kesadaran akan diri kita sendiri. Dan hubungan kita dengan Allah sangat erat terkait. Nah kalau Anda tidak. Waktu saya sadar. Waktu saya sadar itu saya jadi iba gitu. Saya jadi ada empati. Kasian juga ya. Semua jemaatku, keluarga ku yang aku sabat gitu ya. Dengan kekerasan saya, ketegasan saya. Niat baik. Tapi caranya gak baik. Caranya melihat manusia itu kayak benda. Kayak lihat mikrofon. Kayak lihat iPad. Alat aja. Taruh sini. Taruh situ gitu loh. Kesana. Kesini gitu loh. Begini gitu loh. Tapi saya gak proses. Mereka tuh perasaannya sebagai ciptaan Allah kayak apa ya. Ini kesadaran diri saya panjang perjalanannya. That I can begin to love myself. That's why I can love others. Nanti saya masuk ke situ ya. So pada waktu kita mengerti mengenai kesadaran diri ini. Yang tidak bisa dapat dilakukan kalau Anda gak datang ke Tuhan. Pemuritan sejati yang oleh Tuhan Yesus Kristus lakukan dalam batin kita. Terjadi. Dan saat itulah kita menghadapi jati diri kita yang sejati. Atau yang disebut benar. Yang benernya kita. Atau yang otentik. Yang adanya di dalam Kristus. Bukan dalam gereja. Bukan di dalam perisutan doa. Dalam Kristus. Meaning you are in the presence of the Lord. Anda ada di dalam hadirat Tuhan. Because di dalam Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Yang mati. Menjadi bangkai tiga hari saja. Bangkit dari mati. Dia diurapi Allah. Muncul sebagai Yesus yang diurapi. Dan di tengah-tengah perjalanan dua muridnya. Ke Leopas dan temannya. Ke Emaus. Ke kampung Emaus. Mereka bertemu dengan yang diurapi itu. Yang bangkit dari mati. Perjamanan suci di rumah di kampung Emaus. Mata mereka terbuka. Di perjalanan mereka diajarkan. Kitab Musa Nabi dan Kitab Masmur. Hati mereka berkobar kebakar semua. Si kalau Anda bertemu dengan Kristus yang diurapi. Urapan itu membuat berkobar hati Anda. And you become conscious. Anda bisa sadar akan kondisi diri Anda. So are you ready untuk pemuritan sejati. Dari Allah Bapak. Melalui Yesus oleh Ruh Kudus. Kedalam jiwa Anda. Are you ready? And itulah perjalanan menjadi manusia otentik. Yang Yusuf alami. Semua pelajaran dari awal kita online di Maret 2020 mengenai Bani Isakar. Till now. It's all correlated. Semuanya sambung satu buku sebetulnya. Okay. It's about discipling your soul. Memuridkan jiwa kita. Karena Yesus penyelamat jiwa kita. Saya suka dulu lagunya. Yang dinyanyikan Catherine Coleman. Kemudian diterusin sama Benny Hinn. He's the savior of my soul. My Jesus. My Jesus. Itu Yesus penyelamat jiwa kita. Bukan otak kiri, otak kanan kita. Anda mau belah rambut Anda untuk ngingetin otak kanan. Otak Anda ada kiri dan kanan. Silahkan. You know. Tapi itu hanya fisik. But Yesus go deeper than the physical. Yesus masuk lebih dalam dari fisik kita. Ke jiwa kita. Jati diri kita yang otentik dalam Kristus. Adalah sama dengan mengenakan manusia baru kita. When you put on your new man. Waktu Anda mengenakan manusia baru Anda. The real you. Yang diciptakan serupa gambar Allah. Kembali ke kejadian 1.26. Ternyata untuk mengenakan ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama berlalu. Itu a process of journey of life. Isn't it amazing? Dulu saya penginjil jagoan neon loh. Bangang siapa dalam Kristus dia ciptaan baru. Yang lama telah berlalu. Hallelujah. Semuanya menangkapnya apa? Apa yang ada di pikiran Anda? Dengar pernyataan firman. Itu firman loh. Hallelujah. Pakai hallelujah gitu loh. Terek-trek gitu loh. Artinya apa? Kita udah berubah kan? Padahal sedang diubahkan. It's a process. It's a journey. Sorry ya. Memang kita kalau udah berapi semangat 45 tuh lupa diri. Mari kita baca. 2 Korintus 5 A17. Jadi. Di rumah Anda yang keras ya. Jadi. Siapa yang ada di dalam hadirat Kristus Mesias kita? Ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau Anda di luar hadirat Kristus Anda apa? Manusia lama. Oke. Kadang luar KW1. Eh apa KW2 ya. KW1, KW2, KW3 nya yang keluar ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah. Di Ephesus 4 A22 sampai. Kalau saya bacanya 17 sampai 25. Rasul Paulus itu menulis surat kepada cemaat di Ephesus. Cemaat yang luar biasa. Itu dimulainya lahirnya. Ephesus itu Turki ya hari ini. Luar biasa. Wah ini the best ministry akan kuasa hadirat Tuhan. Itu terjadinya itu di Ephesus. Ini yang sapu tangannya Paulus menyembuhkan orang sakit. Orang mati bangkit dulu. Nah itu semua terjadi di Ephesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu. Harus menanggalkan manusia lama. You see Ephesus 4 A22 menjelaskan 2 Korintus 5 A17 itu a progressive process. Harus ada kata harus ya menanggalkan manusia lama. It's your choice. It's your determination. Ini pilihan dan keputusan Anda. Determinasi Anda. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Betul. Saya sudah alami ini 6 tahun yang lalu. And saya minta Anda belajar dari saya. Believe this work. And kalau Anda tidak melakukan determinasi untuk berada bersama Kristus. Which is praktek disiplin setiap hari. 5 S. Slowing down. Anda kalau gak slow down gak kenal dirimu. You don't hear you. Slowing down. And Anda gak bisa dengar angin sepoi-sepoi bahasanya Tuhan. To stop. Berhenti masuk dalam perhentian hadirat Allah. Untuk berdiam dengan teduh dan tenang di hadapan Allah. Masmur 377 A. Dan untuk mendengar Tuhan. Nanti-nantikanlah dia. Oke. Kemudian. Anda bisa select your divina. Belajar mendengar dari firman yang Tuhan taruh di hati Anda. And ulangi. Seperti Anda mengunyah. Seperti anjing mengunyah tulangnya. Seperti sapi mengunyah makanannya. Namanya chewing the cut. Ngulang-ngulang remuneration. Bahasa Inggrisnya. I'm learning new language. New verb. Remuneration. Itu ngulang-ngulang dijikulnya. Di mulut. Sanggih enaknya gitu loh. Sampai hancur halus jadi cairan. Baru masuk ke lambung ke usus. Baru kelar. Itu caranya Anda menanggalkan manusia lama on purpose. 5S. To be in Christ. Berada dalam Kristus. Berada dalam hadirat Bapak. Untuk Anda bisa mempraktekan. Practicing. The presence of people. 3P. Di mana Anda bisa memberi perhatian. Bangun hubungan yang sehat. With the love well situation condition. Dengan mengasihi dengan benar sesama. Karena orang itu merasa dikasih. Kalau didengar. Secara keseluruhan. Rojua tubuh. And you go into their life. Anda masuk ke kehidupan mereka. Namanya listening incarnationally. Secara inkarnasi. Anda dengar denyut perasaan orang itu. The soul. Orang itu Anda dengar. Yet Anda tetap berada bersama Bapak. Tidak keresap sama orang itu. Oke. Kedipun orang itu gak meresap ke Anda. Tetap separate. That's the best relationship. Yang kita mau capai. Bersama Tuhan. If we practice daily. So tanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasannya oleh nafsunya. Yang menyesatkan. Yang menyesatinya cepat sekali. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. So manusia baru kita itu diciptakan Allah langsung. Dalam kebenaran. Right according to the lordship of Jesus. Percaya ketuhanan Yesus Christus. According to the spirit. Dan kebenaran firman. Jadi yang manusia baru ini yang dikenal Allah. Yang produsennya Allah sendiri. Itu diberi kepada kita. And God says put it on. Put it on. Kenakan itu. By being in the presence. So 5S penting ya. That's the way. Caranya yang Tuhan mau kita berada di hadir Allah. Tiap hari 5S. Oke. Nah saya mau perkenalkan orang-orang kudus dari abad 500. Yang betul-betul di tempat yang sangat solitude. Mereka mengenal diri mereka, jiwa mereka. Yang memang butuh keselamatan Yesus. Dan mereka juga mengenal Allah. Dengan deep within their soul. St. Augustine menulis seperti ini. How can you draw close to God. When you are far from your own self. Bagaimana Anda bisa mendekat pada Allah. Jika Anda tidak menjadi diri Anda sendiri. Sebab yang bisa dekat Allah cuma yang tidak berdosa. Yang dari Allah. Yang topeng gak berani. Bahkan terlalu sakit. Terlalu monafik untuk dekat sama Tuhan. Makanya suka ngomong, aku gak layak. Aku belum siap. Ada orang suka suruh bersaksi. Berkata aku gak. Kata pertama yang keluar itu, aku gak layak. Padahal yang dia disuruh saksikan itu ciptaan barunya. Bukan manusia dosanya. Kita gak perlu gede-gedein. You know, kalau kita mengaku dosa. Di 1 Y1 S9. Cepat sekali kok. I confess I'm a sinner. Dia gak suruh kita break down to pieces. He knows we're a sinner. Anak terhilang pulang, he knows he's a sinner. Wanita yang diketemukan sedang berjinah, Jonas VIII. Dia tahu orang berjinah. Kenapa perlu di beberin. And the conviction dari kasih karuna Tuhan. Bikin itu perempuan berubah. Namanya gak pernah disebut dua kali lagi loh. Si istri stort. Agustinus berdoanya kayak gini. Saint Agustin ya, bahasa Indonesia. Tuhan, aku mohon agar aku tuh bisa mengenal diriku. Sehingga aku bisa kenal engkau. Susah. Mau kenal Allah kalau gak sadar kita tuh siapa ya. Kayak apa. Kalau kita merasa udah benar kayak orang farisi semua. Aduh, kita gak butuh Allah. Yang kelihatan kita kan fokusnya kan kita semua. Misentrik alias narsistik. Saya belajar dari John Maxwell. Anda mau tahu gak kalau Anda tuh narsistik? Gampang. Nanti foto bersama ya. Semua kan suka dong. Apa tuh selfie bersama namanya apa tuh? Ada. Wifi. Ada IV, ada Wifi. Kalau Wifi begitu dikirim ke WhatsApp Anda. Yang Anda lihat pertama siapa? Rame-rame apa dirimu sendiri dulu? Buka gue kayak apa ya? Lagi tutup gak matanya? Lagi nyengir gak? Giginya ketutup gak? Apa kebuka? Rame. Kalau jelek langsung kirim lagi dong. Ulang lagi boleh gak? Tahu gak kenapa mau diulang? Karena dirinya gak bagus. Nah itu narsistik. Jadi saya pegang perkatanya. Dari buahnya John Maxwell yang saya baca tuh yang nampol yang ini. Karena aku berterima kasih. To put on the new man. Kapok, capek, jeleh, jerah. Udah apa ya? I think that's the description-nya udah cukup dramatis ya. Jerah pake manusia lama. Kotor. Dan sakit sekali. Karena terpisah dari hajrat Allah. So I hope you can have that experience like me. Supaya Anda bisa all the way. All out. Seperti Eugene Peterson katakan. Walk in the long obedience. Whatever. Itulah pemuritan sejati. Berjalan di dalam ketatan panjang. Selama-lamanya. Beautiful book. Anda mesti bisa baca. Cicil-cicil aja kalau baca. Tapi jangan dipermukan aja ya. Meister Eckhart. Ini orang-orang Belanda ya. Mereka yang berada bersama Kristus. Ngomongnya seperti ini. Ini abad 13, 14. Jadi zaman dulu orang yang cinta Tuhan. Yang gila-gila hidup dalam hajrat Allah. Seperti para rasul ada loh. Abad 21 zaman pandemi ada juga dong. Kita ya. Meister Eckhart. Seorang penulis abad 13. Anda juga belum ada ya. Di pikiran orang tuamu. Mungkin orang tuamu belum lahir kali. Menulis. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah. Tanpa terlebih dulu mengenal dirinya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Tuhan. Bila kamu pertama mengenal diri kamu. Kalau enggak. Kenapa sih kalau susah kita mengenal diri kita. Oh gampang. Nanti kita kasih tau. Tahun 1530. John Calvin menulis. Our wisdom. Consists almost entirely of two parts. Anda jangan belah rambut lagi loh ini. Knowledge of God. And knowledge of ourselves. Mengenal Allah. Pengetahuan akan Allah. Dan pengetahuan akan dirimu. Diri kita. Oke. So. Hidup kita itu totalitasnya. Terdiri di dua bagian. Pengenalan kita akan Allah. Dan pengenalan kita akan diri kita. Teresa dari Avila. Sudah saya bagikan. Dari pelajaran mengenai Yusuf. Dengan bijaksana dia menulis buku. Almost all problems in the spiritual life stand from a lack of self knowledge. Ternyata problem yang saya bikin sendiri. Anda bikin sendiri. Itu ternyata itu berbongkol. Bersum-sum. Kalau saya ngomong bersum-sum. Dikurangnya. Pengenalan kita akan diri kita sendiri. Mungkin ini kalau buat saya sih. Terjemahan saya. Saya gak terserah sama Anda ya. Kalau terjemahan saya itu mungkin. Apa. Saya pergi ke pulau-pulau misalnya ya. Waktu dulu. Terus saya tinggal sama orang-orang primitif. Gitu ya. Di suku Dayak gitu. Terus saya dandan. Pake sasak kayak sekarang gitu ya. Terus pake jeans. Pake belt. Pake merek gitu ya. Nama keluarga saya GG gitu ya. Guna di Kota Amah. Merek saya sendiri loh. Saya gak pake merek lain. Oke. Terus pake kaca mata hitam. Yang bingkainya kayak singa gitu ya. Terus pake tas yang kulit singa gitu loh. Kulit macan total gitu. Tentu itu. Itu kayaknya. Mungkin suku asli Dayak lebih mengenal diri mereka siapa loh. Dibandingin saya loh. Mereka akan bingung lah. Saya ini manusia apa sih. Kok binatang di Kalimantan saya kok ada di tasnya dia. Gitu loh. Mereka akan pikirin. Who are you? You are of place man. Kayaknya lu salah tempat. Salah dandan. Salah bawa diri gitu loh. Nah itu kalau saya sampai dandan kayak gitu. Saya rasa saya ada problem mengenal diri saya. What am I trying to project myself man? Aku tuh mau proyeksikan diriku dikenal orang suku Dayak. Sebagai siapa gitu loh ya. Daripada saya ngutik-ngutik orang lain kan. Mendingan saya pake diri saya sendiri gitu. Anggap kan? Bayangin. Yang saya kalau sasak itu kan panas demok. Karena apa ya. Kelembabannya tinggi kan ya sana ya. Jadi rambut sasak itu bisa terkempes sendiri loh. Jadi ya tanggung ya berenang aja ya keramasnya di laut aja nyemplung sekali gitu loh. Nanti kita pake alam ngeringinya. Nyari colok halisiknya gak ada kan di PLN cuma setengah hari gitu ya. Ya sudahlah alamiah gitu loh. Tapi dandanya tetep menor. You know kalau kita terlalu overly overdoing ourself to the kill you know. We are killing our own self you know. Sampai orang tuh gak kenal who you are. Abis itu ngomong firman. Kan aneh kan ya. Firman nya berkata sangkal diri. Pikul salib lah kamu kok menonjokkan diri. Salibnya malah ketinggalan gitu loh. So pengalaman seperti ini. Is very important. Kalau saya bisa sadar kayak begini hari ini. Itu anugerah. Ini grace of God. Karena gak ada orang bisa nyadari. Kita kalau udah suka sesuatu. Suruh berhenti kan susah ya. Ganti image. Change. Because change is painful. Nah so saya mau. Kasih pertanyaan kepada Anda hari ini. Apakah Anda sadari Anda sedang hidup dengan manusia lama. Atau Anda sudah hidup dengan ciptaan baru dalam Kristus. Why don't we kasih sudi kasus seperti ini hari ini. Apakah are you aware that you are living in your old man. Or are you aware that you already putting the new man. Udah sadar belum. Anda pakai manusia baru Anda. Atau masih pakai manusia lama. Atau yang lebih penting lagi. Apakah Anda sadar pakai manusia lama. Kayak saya di suku Dayak gitu. Pakai celana cutbrai. Rambut sasak. Rambut sasak. Kacamata bingkanya kayak kucing meong gitu. Bajunya baju lewat lepat. Macam tutul cita. Tasnya juga kulit buaya gitu. Sampai orang dayaknya berkata. Itu buayanya kok bisa ada di tas. Bagaimana di jukil. Malah gue dibunuh sih nanti. Itu bukan martir saudara-saudara. Itu barbecue namanya. Jadi saya mau ngajakin Anda semua. Untuk belajar mengenal diri Anda. Saya mau bawa kepada kehidupan Anda hari ini. Mengenal guru yang paling tepat. Yang hidup 33 setengah tahun di bumi. Sampai selesai. Tujuannya ke bumi kenapa? Menjadi manusia pun kenapa? Dimana dia 33 setengah tahun. 100% tidak pernah cabang lidah. Tidaknya itu gak kayak ular gitu loh. 100% utuh lidahnya. Dan dia hanya ngomong. Siapa dia sesungguhnya? Namanya Yesus Kristus. Rambutnya gak dibelah dua. Kiri dan kanan. Lidah tidak cabang dua kayak ular. Satu utuh men. Dan namanya Yesus. Kita baca Markus 1 ayat 33 sampai 38 B. Oke. Makanya obat dari kita selamat dan waras dan tidak sakit mental. Surely the presence of the Lord is in this place. I can see his mighty power. I can hear the price of angels' wing. Kalau Anda tinggal di dalam hadirat Tuhan, banyak malekat. Bukan banyak setan. Banyak malekat. Mungkin Tante dan Om Tan ada di situ. Tapi setan gak ada. Oke. Markus 1 ayat 33 sampai 38. Mari kita katakan sama-sama. Di rumah Anda. Kalau Anda lagi sendirian. Di ruang solitude Anda. Let's speak it together. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. I mean the whole city penduduknya kosong men. Ke satu pintu. Di tempat pintu itu ada seorang yang menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Sebab mereka mengenal dia. Teman-teman semua. Pembelajar Alkitab kita siang hari ini. Bukankah Anda kagum hari ini? Setan aja kenal Tuhan. Masa kita gak kenal Tuhan? Tak erok men. Kebangetan ya. Aduh kelewatan kebangetan men. Bablas. Pagi-pagi benar. Alias gini loh. Saya mau ngomong. Lawang setan aja bisa dihadirat Tuhan kok. Kan dia. Kalau gak diusir Yesus kan gak keluar dia. So he can hang out. Hang on. Makanya jangan pake kacamata bingkai kucing. Selanat sudbrai. Catakannya. Macan tutul. Jangan dong. Saya tanya senteng di dalam Anda nanti. Eh. Tas kulit buaya. Jangan. Orang Dayak pengsan. Dia bilang kok flora fauna gue, kok ilang semua. Misalkan kan. Bikin ekonomi di Jakarta. Tapi. Stress. Kudayaknya. Kalimantan itu kosong nanti. Hebat loh. Jangan pake dandan yang bukan dirimu. Itu dari setan. Image-nya. Gitu loh. Yesus aja ngusir kok. Dan setan tau. Itu bukan baik tubuh kita. Bukan baik dia. Tubuh kita baik Allah. And so Yesus setelah pake kuasanya yang luar biasa. Ngusir setan-setan. Bagi semua orang yang ada di kota itu. Pasong dong bang sini ya. Lihat pagi-pagi dia bangun ngapain. Pagi-pagi benar. Ayam belum berkokok atau sudah berkokok. Namun masih gelap. And anda tarik selimut kembali. Apalagi lagi hujan deras. Hati-hati. Pake alarm 10 lebih dulu. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Bukan masuk ke dalam selimut. Keluar. Saudara keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Dan berdoa di sana. Makanya latar belakang Pak Ferry sangat cocok dengan piano grand piano kita berfungsi hari ini. Bu Ratna. Bukan pajangan saja. Bukan tempelan. Ini berfungsi hari ini. Pagi-pagi benar. Saya percaya lagunya. Malaikat pernah bernyanyi. Surely the presence of the Lord is in this place. Nah itu indahnya kalau anda 5S. Kalau enggak anda mendengar kukusan nasi. Dan anda mendengar tiut-tiut-tiut. Dari kettle. Ketel. Apa kettle itu ya? Ceret. Apa itu? Opo Wes. Enggak gerti ya aku. Ceret. Tuuut. Ada kopinya siap diseduh. Yesus menyendiri. Karena kemarin-kemarinnya penuh. Abis dia punya urapan. Jadi kalau Yesus saya butuh diisi ulang. Apalagi anda. Come on lah. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Nah ini. Pasukan gerilya adrenalin. Sudah-sudah. Dia nyusul pagi-pagi. Subuh dicari. Pernah gak anda ngalami? Aku ngalami. Aduh dulu saya ngalami di tataran atas. Satu tataran dua. Apa tataran atas. Tataran bawah ya. Pagi-pagi subuh lagi dingin di atas sana. Ya masih pakai piyama. Kita kayak tahanan penjara. Biru muda. Biru putih-strap putih itu. Belum lagi sikat gigi. Sudah ditungguin sama orang-orang sakit. Saya bilang tunggu sampai jam 11 ya. Karena saya mesti isi bensin dulu. Kalau gak urapan tidak bekerja. Tapi Simonnya tegas berkata dan kawan-kawannya. Waktu menemukan dia sedang berdoa. Mereka berkata. Semua orang mencari engkau. Semua orang mencari untuk kamu. Kalau Yesus gak kenal. Jati diri dia yang otentik. Sebagai anak ala utusan. Alah dari surga. Oh dia curi kata-kata itu. Langsung tangan di pinggang. Ganteng gak gue? Keren. Populer. Gue berkuasa. Gue yang dimaui. Suruh kota ini tidak ada yang dimaui. Para farisi juga gak dimaui. Aku yang dimaui. Kayak doanya si Elia tuh. Habis di Uber Jezebel. Semuanya orang berdosanya. Dosanya aku yang benar GR. Memang kalau daging itu muncul ya. Ada aja identitas yang dia ciptakan. Yang dia lukis sendiri gitu lah. Dan jawabnya Yesus. Lihat jawabnya. Mari kita katakan sama-sama teman-teman. Dua, tiga. Marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan. Supaya disana juga aku memberitakan injil. Katakan sama-sama sisanya dua, tiga. Karena untung itu aku telah datang. Kata terakhir saya minta Anda highlight. Jangan hitam highlightnya. Anda bunuh diri kalau gitu. Tentu kuning. Pusha. Gitu loh ya. Merah menyala. Gitu. Hijau. Scots light. Gitu. Kenapa? This guy know the purpose. Why he's in Jakarta lagi. Kenapa dia ada di Kapernaum. Ini orang tahu kenapa dia ada di situ. Di tengah-tengah popularitas. Saya itu gak mau ngomong hamba Tuhan. Aku gak mau berdosa dengan lidahku. Lidahku sudah dikuduskan pagi tadi. Dengan 5S. Saya gak mau keriting. Ini di Kepang nanti. Saya gak mau sebut siapa. Kalau begitu. Aduh Ibu Indri. Ibu Indri banyak yang minta. Sini undangan. Sini undangan. Sini undangan. Sini undangan. Oke 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 oke. Atur deh schedule gue deh. Itu salah loh. Aku mesti diam. Ini saya gak pernah lakukan dulu. Aku mesti diam di kaki Tuhan. Menanti Tuhan. Dan dengar Tuhan. Popularitas. Tidak menentukan agenda kita. Just because you are a public figure. Public don't own you. God owns you. Kalau betul-betul kita hamba Kristus. Makanya kita gak takut orang. Kita takut Tuhan. So kita lihat. Bagaimana Yesus sangat authentic. Sebagai anak Allah. Dia selalu sebut dirinya. Aku anak Allah. Anak manusia datang. Untuk menebus dosa manusia. Anak manusia berkuasa. Mengampuni dosa manusia. Dia kan selalu pakai kata anak manusia. Anak Allah. Anak manusia. So dia hidup sebagai apa yang dia katakan. Mengenai dirinya. Son of man. Son of God. So dia kalau menjadi. Mengikuti apa kata Simon. Dengan teman-temannya. Dia menjadi son of. The people. Son of the crowd. Nah dia bukan. Dia gak. 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 Sudah gak selaras. Dengan apa yang dia deklarasikan tentang dirinya. So lihat otentisitas dalam kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. Setelah dia melakukan mini KKR di Kapernaum. Yesus itu mampu bertahan. Di dalam otentisitas jati dirinya. Di tengah tekanan popularitasnya. Ini bagi hamba Tuhan. Godaan berat. Apalagi ngeliat orang-orang sakit di jejerin. Di pinggir jalan. Liat orang-orang sakit di usung. Pakai semua botol-botol infus semua tuh. Keluar dari ICU. Bagaimana Anda gak tergugah hatinya. Tapi si hamba Tuhan juga mesti tanya dong. Kalau gak sembuh gimana. Kalau sampai mati dia disini kepanasan. Aku gak ada ruang ICU disini. Bagaimana. Am I responsible. Anda juga mesti tanya sebagai hamba Tuhan. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia. Mereka berkata. Semua orang mencari engkau. Apa keputusan Yesus? Aku harus pergi ke tempat lain. Bukannya Yesus gak empati sama orang sakit. Tapi dia ketaatan pada bapaknya. Di atas kebutuhan orang. You know, Patrick Coleman berkata seperti ini. Suatu hari ada penyanyi bar. Tembuh dari tuli. Dia penyanyi di bar. Beautiful singer. But she is deaf. And she is blind. Buta dan tuli. Ada di buku kesaksian yang ditulis oleh Jamie Buckingham. Kemudian dia mengalami kesembuhan di salah satu KKR-nya. Tanpa ketemu. Tanpa ditumpangi tangan. Tanpa didoakan pribadi oleh Catherine Coleman. That's the beauty about Catherine Coleman Ministry. Dia ada ujung di atas. Because she is a bar singer. Dia gak merasa layak suci. Ada di tengah-tengah orang-orang yang menyanyi, menyembah Tuhan. And you know God visit her. Tuhan mengunjungi dia. So setelah dia sembuh. Kembali dia kerja di bar. Untuk melangsungkan nafkah hidup keluarganya dia dan dia. And one day. Matanya kembali budar. Buram. 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 Datang lagi dia ke baktiannya Catherine. And dia lari ke panggung. Dia bersaksi. Kepada Margaret Hartner. Salah tutang kanannya Catherine. Yang peka sekali dengan kesembuhan Allah yang sedang terjadi. And dia berkata. I was once blind. And because I went to your service. I got to see. And Catherine berkata. Wonderful. You know Catherine kalau ngomong kan udah kayak penyajak. Jadi pensyair dari mana gitu. Wonderful. Suaranya dan bajunya terbang-terbang ke kiri ke kanan. But I'm blind again now. Catherine langsung tegas dan berkata. What do you do? Apa yang kau kerjakan? Hidupmu dari apa? I'm a bar singer. So you've been back singing and drinking alcohol everyday? Yes. Well I don't think Jesus asked you to see again. To go back to the old life, isn't he? Gak mungkin dong Tuhan sembuhkan matamu. Supaya kau hidup kehidupan lama. Iya mau kamu kehidupannya sesuai penglihatanmu sekarang. That you see Jesus, aren't you? You see Jesus. You see the hand of the master creating a new cornea retina di matamu. And you abuse that sight. Instead of seeing the sight of God. You're seeing the sight of sin. Kamu memberikan tubuhmu sebagai korban. Untuk dosa. Don't do that. Jesus can give you a new life. A newness of life. Dimana you can glorify God. And you shall not lack. Kau tidak akan kekurangan apapun. And you know what? Catherine Gullman gak doain dia. Dia go back to the seed. Menyesal bruh. Tapi penyesalan ini yang ditunggu Tuhan. Apakah ini penyesalan karena insaf. Disadarkan oleh pesannya Catherine. I never knew what's going happen to that lady. Jadi saudara-saudara kalau anda ngalami mujijat. Don't abuse it. But begin the newness of life. Mulai belajar kehidupan baru itu. Datang ke Yesus. Lima S. And get to know him. Kenalan sama dia. Yang begitu penuh kemurahan dan belas kasih yang menyembuhkan matamu. So today. Saya mau kasih tau pada anda semua. I have with me the book of Jem Fadling. What does your soul love? Anda kenal gak sih apa yang disukai jiwamu? Jiwamu suka ngumpetin dusta. Suka berbohong. Suka ngumpetin ketakutan. Suka ngumpetin kepaitan. Is that what our soul like it? Isn't it? Ternyata dari Jem Fadling dia berkata seperti ini. You don't paying attention to your soul. Will really help us answer and discuss the question. In what way is God meeting me in my real everyday life? Kalau anda memberi perhatian kepada jiwa anda. Itu akan menjawab. Dan membuat. Menjawab. Dan bisa berdikusi. Diskusi. Tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dengan cara yang bagaimana ya. Allah bisa ketemu aku dalam kehidupanku sehari-hari. And what can I do better to see God, hear God, walk with God. Bagaimana saya bisa lebih baik melihat Allah, mendengar Allah, dan bicara dengan Allah. Dan berjalan dengan Allah. And Thomas Kelly penulis The Testament of Devotion. Menulis seperti ini. Dia seorang biarawan juga. Hidup ini ada dua level diskusi. Level manusia jiwa. And di atas. Level intelek. Dan level manusia batin. Which is deep in your soul. Nah kalau level yang atas. Anda diskusi, kalkulasi, mikir, merenung. Nah itu terjadi di level atas permukaan. Tapi kalau Anda ada di level dalam. Kedalaman jiwamu di mana hadirat Allah berada. You will sing song, psalm, kidung, hymn. Anda akan bernyanyi koloset 3 ayat 16. Dari situ keluar lagu-lagu pujian, hymnal, bermasmur. You talk to each other in song. Because yang keluar dari situ adalah hadirat Allah. Yang membimbing, menggembalai jiwamu. So you are speaking as a sheep yang digembalakan gembala agung itu. So today, kita mau belajar dari Yesus. Bagaimana dia tidak mengikuti tekanan. Pressure of people. Orang banyak yang mencari dia untuk ikut kehendak mereka. Tapi kita belajar di sini bahwa Yesus ikut tekanan orang. Saya mau tanya pada Anda juga hari ini. Kalau Anda sama saya gimana nih? Apakah kita yang mau ikut tekanan orang banyak yang mencari saudara dan saya sebagai hamba Tuhan? Pemimpin persekutuan doa, gembala sidang, nabi, guru, sekolah kitab, youth leader, children, church leader, campus leader, minister of the gospel. Anda banyak follower loh di sosial medianya. Are you following them? Suara sosmed yang follow-nya sampai puluhan ribu itu. Atau you still stay, remain, abiding, tetap ikut kehendak Allah. And you know what? Ini pertanyaan gak gampang dijawab. Saya jujur, kalau saya gak ngerti. That practice of solitude and silence. Practice solitude and silence. Saya gak bisa jawab. Kalaupun saya jawab itu hanya hypothetical aja. Hypothetical artinya ya, apanya sebetulnya benernya kayak begitu. Gitu loh. Tapi is our life like that? Apakah hidup kita kayak begitu? Not really right? Saya udah ngalami itu. So, kita belajar disini bahwa Yesus itu menyadari bahwa Bapaknya itu mencintai dia. And bahwa Bapaknya telah memberikan pekerjaan padanya untuk diselesaikan. Jangan lupa Matius 3. Ayat 23, I think. Dimana Yesus berkata, Ada waktu dia berada di sungai Jordan. Dia dibaptis selam. Oleh siapa? Sepupunya dia yang 6 bulan aja beda usianya. And di Matius 3, maaf, ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ternyata kalau kita mau bilang bahwa kita pilih mengikuti gandak Allah, kita mengikuti ketahatan pada Allah, bukan suara kalayak ramai. You know what? Jangan jawab hypothetical ya. Please answer what God says about you. Kita jawab seperti apa Allah katakan, Allah katakan mengenai kita. Yesus itu membawa dirinya 3,5 tahun. Udah sejak usia 30 tahun dia mulai pelayanan. Dia bawa dirinya sesuai apa kata Allah. Which is, kalau anakku yang berkenan, an obedient, an obedient son of God. Anak Allah yang taat. Nah, tapi kan dia menjadi anak Allah, menjadi anak Allah sah. Karena apa pernyataan bapaknya. Dia gak claim dia anak Allah loh. Dia was declared oleh bapaknya. Jadi dia selaras terus loh. Antara bapaknya dan anak. Ini satu. Dan anak gak bisa melakukan apa-apa kecuali anak melihat bapaknya. So, Yesus sadari bahwa bapaknya sangat mencintai dia dan berkenan padanya. Dan bapaknya mempercayakan pada Yesus pekerjaan yang dia perlu selesaikan selama 3,5 tahun itu. Jangan memenuhikan anak bapaknya. Yesus menghidupi kehidupan dari jati diri Yesus yang sejati, yang asli, yang otentik, yang benarnya. So, akibatnya, because of that choice, hidupnya Yesus mengecewakan banyak orang. Are you ready? Saya kemarin dikontak. Tante, tante, kalau saya mengikuti pelajarannya tante mengenai slow down, solitude silence, and memeluk perjalanannya Yusuf, yang adalah tipenya Yesus. My goodness, aku sekarang ya, dan aku khotbahin loh, apa yang saya belajar dari tante. Saya dijauhi orang-orang. Orang-orang yang ngaku kenal malam, malah jauh dari aku. Saya bilang, betapa indahnya kau dijauhi orang. Kalau gak dijauhi orang yang bikin kamu populer, kapan kamu bisa berdiam diri bersama Tuhan? Oh iya, deng, benar juga ya. So, saya mau tunjukkan pada Anda, kalau Anda ditinggalin sama teman-teman populer Anda yang bikin Anda tuh, yaa, apa, fush, kuspah, gitu ya. Ini dia nih, kerennya nih. The Lion Lady. Ada, 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 ada The Cat, you know. The Cat Lady yang mau ngabarkan injil dengan baju kucing gitu loh. Ada filmnya loh. Yesus mengecewakan keluarganya, demi mentahati bapaknya, dan menyelesaikan pekerjaan yang bapaknya berikan. Lihat di Markus 3, E21, saya kutip ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang kandak mengambil dia. Sebab kata mereka, udah gak waras. Masa dia ngomong terus tanpa makan, udah gak waras. Maria, Yusuf, adik tirinya Yesus bilang dia gak waras. What do you think? Anda siap gak dibilang gila sama keluarga Anda? Nabi Mika kan menubuat ya, musuh kanda kalau ikut Yesus. Kalau menjadi pengikut Yesus yang benar. Seisi rumah tanggamu. So kalau keluarganya bilang udah gila, fanatik, fundamentalist, enjoy. Enjoy being fundamentalist, correct dengan Yesus. Yang kedua, Yesus mengecewakan orang-orang di Nazaret tempat dia dibesarkan. Lukas 4, ayat 28-29. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mendengar apa teman-teman? Mendengar dia bilang dirinya Mesias. Padahal teman main gunduk di Nazaret. Masa teman main gunduk bilang aku Mesias sekarang? Apa yang shock mental mereka? Terus mereka bangun. Bukan meninggalkan Yesus. Wah Yesusnya diholau, didorong. Suruh pergi keluar, keluar dari Nazaret. Dan membak dia sampai ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak. Untuk ngelemparin dia dari gunung. Benar-benar ya? Kalau Yusuf dicemplungin ke sumur. Kalau ini mau dilempar dari tebing. Ini kan pembunuhan loh ini. Nah yang ketiga. Yesus mengecewakan teman dekatnya. Matius 16, ayat 21-22. Teman dekatnya tentu murid-muridnya dong. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Nanggung banyak penderitaan. Dari pihak tua-tua. Imam-imam, kepala, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Wah waktu dengar berita itu. Lihat dong Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Masa gurunya di badannya. Diremas. Dihenyakan gitu loh. Waduh. Dan menegor dia. Ini bukan cuma menegor loh. Anda ada musiknya dong. Kegerakan fisiknya tuh. Diremes tangannya si Yesus. Ditarik. Jauh kan itu kiranya dari engkau. Dan Anda tahu kan jawaban Yesus kan. Enyah lah iblis. Kamu hanya bikin si Simon mikirin apa yang manusia pikirkan. Bukan yang Allah pikirkan. Kalau pikirkan kepikiran Allah tentunya dia mesti mati dan dikayu salib dong. Kalau enggak enggak ada anak domba pasca. Bagaimana kita bisa lahir baru. Betul enggak? Mereka tuh mau. Mesias mereka tuh hero. Jadi pahlawan. Orang baik. Perkasa. Itu yang mereka mau lihat. Tapi kalau sambil menderita dikebukin anti-oncuran. Apa itu? Mereka enggak mau terima mesias jenis kayak itu. Keempat. Yesus mengecawakan orang banyak. Yohanes 6 ayat 60-61 ayat 63-66. Yesus mendengar semuanya itu. Banyak dari murid-murid Yesus berkata. Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang sanggup mendengarkannya. Yesus yang di dalam hati atau. Bahwa murid-murid bersungut-sungut tentang hal itu. Berarti Anda lihat enggak ini? Yesus bisa masuk ke hati mereka loh. Bahkan denger kok perkataan mereka di hati mereka. Tanpa bersuara loh. Ini listen incarnation. Berkatalah kepada mereka. Adakah perkataanku mengoncangkan imanmu? Roh kudus itu loh memberhidup. Daging sama sekali enggak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antaramu ada yang enggak percaya. Sebab Yesus tahu dari semua, dari semula. Siapa yang enggak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu dia berkata. Sebab itu telah kukatakan kepadamu. Tidak ada seorang pun datang-datang kepadaku. Kalau Bapak tidak mengarunakan kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikuti dia. Talking about successful ministry. Sukses enggak pelayanan Yesus. Berkurang pengikutnya. Apa karena sesat? Hanya karena sesat? Really? Sebetulnya karena melakukan kendak Allah loh. Anda jadi enggak populer. Yang terakhir. Yesus mengecawakan pemuka agama. Matis 12 ayat 9 sampai 15. Setelah pergi dari situ. Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Dan mereka bertanya kepadanya. Boleh enggak nyembuhin orang sakit pada hari sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat dipersalahkan. Yesus berkata pada mereka. Kalau kamu punya domba. Kecemplung lobang. Mau ditolong enggak di hari sabat? Atau mau dibiarin aja? Sampai hari besoknya. Pasti kau tolong kan? Apalagi keturunan Abraham. Pasti dong kau tolong. Langsung dia bilang. Ulurkan dong tangannya. Orang farisi itu langsung marah. Bersekongkol mau membunuh dia. Tapi Yesus tahu kok mereka mau ngapain. So saya mau kasih tahu pada anda semua. Kita lanjutkan hari kemis ya. Karena waktunya sudah berakhir. Bahwa Yesus itu dalam melakukan kandak ala Bapak. Enggak bisa nyenengin orang. So is with you and me. Nah kandak anda bisa enggak kuat. Kalau anda enggak diisi hadirat Tuhan tiap hari. Mari kita berdoa. Dan kita rayakan hidup 5S itu. Mari kita satu dalam doa. Wonderful Jesus. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kehidupan bersamamu. Terima kasih untuk kasihmu. Kekuatan yang ajaib. Yang bisa membuat kami menjadi jati diri yang asli. Bukan mengikuti keluarga kami. Leluhur kami. Teman-teman kami. Kelayak rame yang bikin kami populer. Tapi kehendakmu jadi. Oh roh kudus. Tanpa pertolonganmu aku enggak bisa. Jadikan kami semua teman-teman. Pembelajar bersama Babel Study ini. Menjadi orang-orang yang otentik Tuhan. Supaya pelayananmu memuliakan. Pelayananmu melalui kami. Memuliakan namamu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amen. Terima kasih banyak semua yang belajar siang hari ini. Saya percaya Anda diberkati. Dengan kehadiran Tuhan. Melalui pujian penyembahan yang mengalun. Dan firman yang telah disampaikan. Be your true self. And see you hari Kamis. Jam 5 sore. God bless you. God bless you.